Oke, jadi ada pertanyaan dari Arminaroka Undersell Perdana 5563 Tentang kakak admin Ini sudah nggak laku ya kak Dan pertanyaannya sebenarnya saya yakin cukup banyak Mungkin teman-teman yang juga pakai Facebook Akan punya keresahan yang sama gitu ya Jadi untuk menjawab hal itu Tentu kita lebih better untuk bahas langsung gitu ya Apa aja yang mungkin insight-insight yang saya bisa bagiin Agar tentunya bisa lebih clear Dan by the way, salam kenal Nama saya Niko dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital technology, dan digital automation Untuk membangkan bisnismu Dan seperti yang saya bilang gitu ya Pertanyaan ini kelise banget gitu Tentang jualan di FB itu masih laku apa nggak Daripada saya terlalu pelan yang lebar Sebetulnya tentu kita pengen langsung lihat gitu ya Seperti apa sih jualan di Facebook gitu Basically Facebook seperti Facebook pada umumnya Yang mana tentu kita akan bisa lihat ya Jualan itu dimana sih Tentunya ya satu dari feeds gitu ya Dimana mungkin ada sponsor iklan Juga ada postingan-postingan tertentu yang sifatnya jualan gitu ya Jadi ya Anda bisa lihat ya Jualan-jualan seperti ini Apa ini iklan-iklan seperti ini Atau mungkin dalam beberapa cases Kita tahu bahwa sini ada juga Teman-teman bisa jualan melalui Facebook Groups gitu ya Ada juga namanya Facebook Marketplace Dimana ini isinya adalah Pasti jualan-jualan barang gitu ya Dimana disini ada sponsor itu iklan ya Ini iklan Ini ada juga elektronik Ada klasifikasi produk di dalam sininya Entah itu entertainment, clothing misalnya Kemudian juga ada pet supplies Outfit supplies Dan banyak hal yang lain Jadi ada banyak sebetulnya media Tapi pertanyaan tentu Gimana ya cara kita bisa Kemudian bisa Lebih aktif disini Ini most likely adalah tentu teman-teman tahu bahwa Untuk memahami hal itu ya Ya teman-teman tinggal perlu rajin untuk melisting barang gitu ya Melalui Facebook Marketplace Atau biasa disebut juga namanya FBMP Dan bicara tentang FBMP teman-teman Buat saya sebetulnya hal yang penting kemudian adalah Bicara tentang Ya berapa banyak yang teman-teman bisa upload Most likely saya akan salin mungkin mulai dari 10-20 per hari gitu ya Dengan foto pastinya ya Dengan foto-foto detail seperti ini Kemudian ada description Tagging ini juga crucial Karena membantu teman-teman Karena cara kerja di FBMP Saat kita misalnya search sesuatu Dia ada yang namanya filter by radius Jadi dia akan mencarikan kita Dari radius terdekat dimana kita berada Di case ini kan karena saya di Surabaya Dia akan cariin Selama sekitar 65 km di areal saya gitu ya Ya apa yang ini ya Radius 65 km Bisa dikecilin juga tentunya Nah tentunya teman-teman bisa lihat ya Di Surabaya 10 km maka ya berubah lagi nih item-itemnya Jadi hal-hal kayak gini Nah terus gimana teman-teman jualan ya Gampang ya tinggal create new listing disini Create new listing Teman-teman mau jualan Ya pastinya jualan barang Tinggal masukkan foto produk dan lain-lain Jadi basically teman-teman tinggal punya akun Facebook Teman-teman tinggal atas foto Kemudian judul, harga, kategorinya apa gitu ya Condition dan lain-lain Oke Di case ini sekali lagi munculnya akan lebih di Di sini kayak Purnal lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman Jadi lokasi sekali lagi itu penting Kemudian Yang foto-foto detail begini juga membantu ya teman-teman Kemudian kadang-kadang orang juga bisa Kirim DM disini ya Jadi melalui messenger Teman-teman akan dikontak Ya tentu teman-teman harus lihat-lihat Message juga gitu ya Nah itu satu hal teman-teman Yang kemudian jadi pertanyaan sekali lagi balik gitu ya Ini kan bicara tentang posting-posting-posting Apakah banyak nih orang yang lihat Most likely di Indonesia masih banyak teman-teman pengguna Facebook gitu ya Jadi berjualan di Facebook sangat-sangat masih bagus gitu ya Nah sekarang kita akan coba validasi juga Biar teman-teman bisa paham nih apa yang saya maksud Kita akan lihat dari sudut pandang yang lain Dimana Ini kan kita bicara tentang sudut pandang gratisannya gitu ya Selain dari teman-teman posting Facebook sendiri Teman-teman juga bisa posting di marketplace seperti ini FBMP ya Facebook marketplace Di sisi lain teman-teman Saya mau kasih lihat teman-teman Di sini Hari ini tanggal 24 Januari gitu ya Dimana video ini kita rekam Jadi basically ini real 24 Januari Ya 24 Januari Kemudian teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah iklan yang Salah satu iklan yang mana Iklan ini ada impression Ada reach gitu ya Saya tentu nggak bisa ngasih lihat teman-teman ini ya Nama, ID, tentu Saya cuma ngasih lihat contoh datanya aja teman-teman Kemudian di sini kita bisa lihat berdasarkan placement teman-teman Jadi kita lihat bahwa di sini Dari beriklan dengan spend di 800 ribu teman-teman Itu menghasilkan penjualan real sekitar 2,7 juta Oke Kalau kita perhatikan memang beriklannya ada di Facebook dan juga di Instagram Facebook dan Instagram Di case ini teman-teman bisa perhatikan dari 800 ribu teman-teman Maka budgetnya terpisah-pisah nih Facebook Reels ada 23 ribu Facebook Stories ada 8200 Facebook Feed ada 467 ribu Kemudian ada Instagram Feed ya Dimana ini 167 ribu ya Facebook Video Feed ada 38 ribu Instagram Reels 22 ribu Stories 95 ribu Artinya teman-teman tahu bahwa Proporsi masih terbesar daripada distribusi budget 800 ribu ini ada pada Facebook Sehingga kita bisa bayangkan adalah bahwa 2,7 ini Most likely juga datang dari setengahnya gitu ya Volumenya dari Facebook Apakah itu real? Ya tentu nggak bisa kita bilang hal itu Kenapa? Ya karena Ya kita nggak dapat data itu Aksesnya nggak muncul di sini Sehingga ya kita hanya bisa berasumsi Walaupun secara logika Lebih make sense mana sih Dari 33 ribu orang beli Ya pasti dari 20 ribu Orang yang lihat ya itu di Facebook Teman-teman Karena tahu yang klik juga paling banyak di sini Gitu ya Di sisi dua kan ada juga Facebook Video 40 klik Kemudian baru Instagram 85 Jadi sekali lagi ya Dari data-data kayak gini Sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa Dari penjualan yang terjadi pada kampanye iklan ini 800 ribu perjalan teman-teman 2,7 itu probabilitas terbesarnya juga datang dari Facebook Yang artinya berarti Facebook itu punya pasar yang masih potensial Untuk mendapatkan namanya Pembeli Sekali lagi Apakah kemudian tadi ya mungkin teman-teman bilang Apakah marketplace masih rame? Jawabannya di case ini tidak terlalu rame Karena dia tidak dapat distribusi Walaupun secara klik saya perhatikan dia murah ya Cost per kliknya dia murah Tapi memang secara impression Secara distribusi dia rendah teman-teman Cuma di 200an Gitu ya Jadi Satu dua hal yang lainnya Kita perlu juga tahu bahwa Dia memang Hal yang penting buat kita pahami Apakah kemudian tadi Facebook masih bagus buat jualan Buat saya Masih sangat-sangat potensial sekali Tapi tentunya teman-teman gitu ya Jualan di FB tadi Teman-teman perlu memahami bahwa itu perlu pakai Dua pusat pandang ya Yang gratisan juga teman-teman Teman-teman pakai Yang media beriklan Saran saya teman-teman juga manfaatkan Kenapa? Kalau teman-teman pahami cara memaksimalkan keduanya Maka teman-teman bisa mendapatkan Atau mendatangkan gitu ya Potensial-potensial buyer yang lebih baik Buat bisnis gitu ya Tentunya juga teman-teman bisa mendatangkan Lebih banyak Sales atau penjualan Buat bisnis teman-teman sendiri Jadi buat saya gitu ya Sekali lagi itu bisa Boleh saya bilang valid banget Teman-teman menggunakan Facebook berjualan Sekali lagi baik organik Maupun yang berbayar sekalipun Semoga menjawab teman-teman Jadi kalau teman-teman juga punya pertanyaan Feel free buat diskusi di kolom komentar Saya akan sangat senang banget Untuk berdiskusi dengan teman-teman di bawah Dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini Untuk mendapatkan video-video terbaru dari kita Semoga digital marketing Digital technology Dan juga digital automation Dan itu aja dari saya Niko pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video yang lain Sampai jumpa di video-video yang lain